Halo semuanya kembali lagi di channel Ezra Satsu dan hari ini saya akan bahas tentang trailer terakhir dari Hiro Senki Kamen Rider Sabar X Kekai Sentai Zenkaiser dan disini mungkin demovie ini sudah tayang di Jepang tetapi saya masih belum bahas untuk trailernya jadi saya akan bahas hari ini untuk trailernya dan untuk filmnya sudah tayang pada kemarin tanggal 22 Juli 2021 dan disini di trailernya diperlihatkan ada lagu khusus untuk Super Hero Senki yang diberi nama Spark dan disini lagunya saya lupa dinyanyikan oleh siapa nanti kita akan cari tahu dan disini di trailernya diperlihatkan ada musuh dari series atau the movie ini yang mengacak-acak buku dari legenda Kamen Rider dan juga Super Sentai dan disini juga kelihatannya saat para Kamen Rider dan juga Super Sentai membaca buku-buku tentang mereka sendiri mereka akan berpindah tempat ke dimensi lain dan disini Toma dan Mei ini membaca buku Jankaiser dan mereka masuk ke dunia Jankaiser dan Kaito disini membaca buku-buku tentang Kamen Rider dan dia masuk ke dalam dunia Kamen Rider Sabar dan disini juga Yuri masuk ke dalam dunia Jankaiser dan juga disini Rintaro dan juga yang lainnya masuk ke dunia yang lain dan disini juga diperlihatkan musuh dari the movie the movie ini yang membuat Warudo dan juga Megiddo yaitu Zenkaiser Megiddo dan Kamen Rider Sabar Warudo dan disini sudah saya jelaskan bentuk dari monster-monster ini dan disini juga untuk musuh utama dari seri sini telah membuat kekecahwan di mana-mana dan disini untuk para Super Sentai dan Kamen Rider akan bekerja sama untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan disini ada seluruh Super Sentai Red dari Akaranger sampai Zenkaiser dan disini juga ada Kamen Rider yaitu dari Kamen Rider Ichigo sampai Kamen Rider Sabar dan disini juga untuk musuh utamanya bentuknya itu mirip-mirip seperti naga dan juga Pegasus yang digabungkan dan disini para monster pun akan muncul dan disini akan ada seorang anak yang selalu menulis tentang Kamen Rider juga Super Sentai dan disini dia menulis buku tentang Super Hero Senki dan disini juga diperlihatkan pergabungan antara pedang Super Sentai dan juga Kamen Rider dan disini para Kamen Rider series akan bertarung melawan musuh bersama Super Sentai series dan juga disini diperlihatkan ada Kamen Rider Decade Kamen Rider Jio dan lain-lain dan disini juga diperlihatkan muncul dan juga disini aktor utama dari Kamen Rider Ichigo juga akan muncul dan juga disini akan ada pertarungan antara musuh utama dari Super Hero Senki yang berubah menjadi monster naga yang akan bertarung dengan para Super Sentai dan juga Kamen Rider dengan menggunakan mecha-mecha mereka dan juga disini Rintaro mendapatkan sebuah buku dari anak yang selalu menulis buku tentang Kamen Rider dan juga Super Sentai dan disini juga form dari X-Crosseber akan muncul dan juga Tategami Hyouzu Senki akan muncul dan disini buku dari anak yang diberikan kepada Rintaro diberikan kepada Mei dan Mei memberikan buku itu kepada Toma dan disini Toma membuka buku itu dan buku itu adalah buku tentang dunia Kamen Rider Saber dan saat Toma membukanya akan ada cerita dari Toma, Kento dan juga Luna yaitu tiga sekawan yang selalu bersama dan disini diperlihatkan bayang-bayang dari Kento, Toma dan juga Luna dan disini juga akan diperlihatkan pertarungan yang sangat besar dan disini juga akan munculkan form baru dari Kamen Rider Saber yaitu Kamen Rider Saber Zenkaiser Form dan bentuknya itu sudah dibahas Tokusatsu Kamen Rider Saber Scan untuk bulan Juli kemarin kalian bisa tonton video itu dan disini juga diperlihatkan Kamen Rider Saber Zenkaiser Form yang meluarkan finishernya yaitu finisher dari seluruh Kamen Rider dan juga Super Sentai dan disini juga diperlihatkan logo dari Kamen Rider Saber X Kekai Zenkaiser Super Hero Senki dan disini tayang pada tanggal 22 Juli 2021 dan 22 Juli itu kemarin dan untuk Super Hero Senki ini juga sudah muncul poster versi fullnya kalian bisa lihat di Youtube ataupun di sosial media dan disini sudah diperlihatkan posternya dan di posternya ini juga sudah tertampak ada Kamen Rider Revice dan untuk Kamen Rider Revice akan saya bahas di video berbeda untuk kemunculannya di Super Hero Senki ini oke segitu saja untuk video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu dulu di video terbaru lainnya see you